Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama gue disini cuy imposter gelap pastinya so jadi di video kali ini gue bakal masih tutorial untuk kalian semua yang pada tanya-tanya ya untuk terutama para user gcam syamim yang lagi viral ini ya kemarin kita udah bahas banyak gcam dari ini kita liga, bsg, sampe ke syamim ini yang terakhir yang lagi viral jadi banyak temen-temen yang masih bingung gimana cara masukin confignya dan dibina dimana copy paste file confignya dimana jadi hari ini gue mau nyempetin buat tutorialnya sedikit simple aja sehingga lama-lama karena ini tutorial biasa jadi kalian simak terus videonya sampe selesai ya ini gak ada password di video kali ini cuma tutorial aja biar kalian paham semua ya oke jadi kalo kalian itu pengen install gcam syamimnya kalian terutama install dulu apknya aja ya kalo kalian udah install jadi seperti ini ini gue pake 3 gcam ya yang pertama ada nikita yang kedua ada ini bsg dan yang ketiga ini ada syamim dan ini semua bisa di install dengan satu device ya jadi ya poco s3 nfc dan kalo device kalian gak bisa install beberapa gcam berarti salah satunya kalian harus menggunakan gcam yang versi clone seperti itu pengertiannya ya misalnya saya ini pake gcam nikita yang pertama ini saya pake versi clone yang kedua pake gcam bsg yang ori dan yang ketiga ini saya pake gcam syamim yang ori juga nanti kalo kalian masih gak bisa install nanti saya kasih versi clone nya untuk gcam syamim 8.4 v10 fix ya oke jadi seperti itu setelah itu kalian download file config nya di link deskripsi kalian tinggal download aja lalu kalian buka gcam nya seperti ini ya ini tampilan awalnya gcam nya lalu kalian bingung kan mau naruh file config nya dimana oke kita buat file folder config nya jadi file internal jadi kita lewat aplikasi gcam nya seperti ini kita masuk ke setelan lalu kita scroll ke paling bawah seperti ini kita masuk ke additional setting seperti ini lalu kita ulir ke paling ke bawah config setting lalu kita pilih ini aja ya sml save directory ini nih nah ini kalian klik aja seperti ini kalian klik ok lalu kalian klik config save nya ini kalian boleh namakan bebas aja ini otomatis akan membuat folder config di file internal kalian ya jadi kita klik ya seperti ini lalu kita bisa cek di file internal kita kita melalui zarchiver aja ya biar gampang cuy oke jadi kita udah masuk ke file zarchiver nya lalu tampilannya seperti ini file manager kita ya kita cari folder gcam nya ini dia ya kita udah buat secara otomatis lalu namanya adalah file config folder config 8.4 ya ini dia cuy nah ini adalah folder yang kita buat secara otomatis tadi melalui apk gcam semim nya jadi seperti ini ya nanti kita paste disini lalu kita ekstrak dulu terlebih dahulu ya untuk file config nya yang ada password nya kita ini udah download jadi ini klik aja pilih ke ekstra ke ini file config nya kalian udah download ya di link deskripsi kita isi password nya ya cuy yang ada di videonya oke setelah kita isi kita klik ok seperti ini otomatis ini akan menjadi file ekstra kan menjadi folder ya namanya sesuai ya cuy iPhone 14 Pro Max ini ya cuy nah kalian bisa tinggal pilih semuanya semua seperti ini lalu kalian copy boleh dipotong juga gak apa-apa potong aja kita masuk ke memori perangkat internal lalu kita masuk ke gcam nya lagi kita pilih di config 8 ini lalu kita paste disini ya perubung saya udah punya jadi kita semua ganti aja cuy oke jadi seperti ini ini udah bisa otomatis kita bisa gunakan di aplikasi gcam samim nya cuy lalu kita buka gcam nya seperti ini lalu kita klik 2 kali di samping tombol shutter nya jadi seperti ini nah ini tadi kita udah buat bebas XML kan itu kosongan default nya lalu ini ada file config kita udah paste disana lalu kita pilih sesuaikan dengan kamera 2 api sesuai device kalian masing-masing ya berhubung saya device nya Poco SD NFC support nya YUV jadi saya pilih yang YUV seperti ini lalu klik import sudah selesai seperti itu jadi langsung kalian coba di rumah praktekan untuk review siang hari malam hari tinggal share aja di social media imposter club maupun di forum facebook atau di grup gcam lainnya jadi teman-teman kalau yang lagi nyoba config nya jadi hasilnya malah hijau semua kalian tinggal aktifkan aja ya mode AWB nya seperti ini nah kita tunggu oke jadi kalau kita udah biru AWB nya seperti ini kita langsung udah bisa mencoba ya jadi gak usah khawatir kalau hasil kalian hijau tinggal aktifkan AWB nya aja seperti itu dan kalian bisa coba mode kamera mode potret dan mode malam seperti normal biasanya semoga bermanfaat kurang lebih seperti itu yang bisa disampaikan untuk tutorial kali ini mengenai cara paste config gcam samim 8.4 v10 fix aja ya jika ada kurang lebih nya mohon dimaafkan dan jika ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar see you next time enjoy the video dan sampai jumpa